Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih dikancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di Lautan Emas Ketiadaan. Semua orang pada saat ini terjengang dan bertanya-tanya apakah ini adalah Lautan Emas legendaris di daerah terlarang. Sejauh mata memandang, pada saat ini tidak ada tumbuhan yang tumbuh, terlebih lagi manusia. Tempat ini sangat sunyi dan benar-benar tidak berpenghuni dan semua orang belum pernah melihat satu monster pun di sini. Bahtera pada saat ini berada di atas laut dan ombak pun menyapu dan Xiaozan pada saat ini bersandar ke sisi Bahtera dan melihat ke bawah. Terdengar suara teredam dan semua orang pada saat ini segera melihat ke bawah laut. Mereka melihat bayangan besar yang berlari kencang dan bahkan di dasar laut. Semua orang pada saat ini bisa melihat gemuruh yang besar. Xiaozan yang terkejut pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada sesuatu di bawah laut. Semua orang pada awalnya berpikir bahwa Lautan Emas Ketiadaan ini adalah area terlarang dan tidak akan ada mahluk yang tinggal. Namun pada saat ini mereka benar-benar melihat sosok bayangan yang melintas di bawah Bahtera. Jaraknya sekitar 20 meter dari permukaan laut dan itu tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Tetapi jika benda yang berada di bawah ini sangat besar maka jarak ini juga akan sangat berbahaya bagi semua orang. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada tahap awal keadaan di pada akhirnya segera melonjak. Xiaoyan langsung merasakan aura yang kuat di laut tetapi untungnya hanya ada satu aura. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan merasa aura ini memiliki kekuatan di tahap bintang tujuh dodi. Bersamaan dengan hal tersebut permukaan air pada saat ini seketika menggelembung dan Xiaoyan tiba-tiba terjekut. Xiaoyan berteriak bahwa ini benar-benar tidak bagus dan Xiaoyan segera memerintahkan Hong Err untuk naik. Bahtera pun segera naik tetapi pada saat ini kecepatannya tampak tidak mencukupi. Permukaan air di bawah semakin tinggi seolah-olah seperti bukit yang menjulang. Melihat hal ini Xiaoyan seketika menginjakan langkah kakinya dan keluar dari udara. Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini muncul di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan melesatkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Teknik seribu kaki tanpa bayangan ini tidak dilepaskan oleh Xiaoyan secara ekstrim karena Xiaoyan takut Xiaoyan akan membunuh sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahui situasi di sini. Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan membunuh makhluk ini maka hal itu akan membawa bencana yang lebih besar. Pukulan Xiaoyan ini bertujuan hanya sebagai pencegahan dan tidak berniat untuk membunuhnya. Pada akhirnya pedang kuno api surgawi benar-benar membentur sosok yang pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar. Sosok tersebut pun seketika kesakitan dan sosoknya segera kembali terjatuh ke dalam laut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Bahtera juga naik ke ketinggian di mana air laut tidak akan bisa memercik. Xiaoyan menundukan kelapanya dan pada saat ini menatap ke arah ke laut. Bayangan hitam pun pada saat ini telah menghilang dan ia sepertinya benar-benar takut setelah dipukul oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan akhirnya segera berkata kepada semua orang bahwa lautan ini benar-benar tidak sederhana. Aura yang dipancarkan oleh monster sebelumnya ternyata memiliki kekuatan pada tahap bintang tujuh dodi. Selain itu dengan tingkatan seperti itu monster ini juga seharusnya memiliki tingkatan kecerdasan yang cukup tinggi. Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar perlu berhati-hati karena mereka belum mengetahui situasi lautan ini. Setelah Xiaoyan berbicara Xiaoyan segera melirik ke arah permukaan laut dengan waspada. Xiaoyan akhirnya segera melambaikan telapak tangannya dan mengedarkan doki sebelum akhirnya mengambil sedikit air laut. Air laut ini dibungkus oleh doki sebelum akhirnya Xiaoyan mengeluarkan botol batu giyok dan menyimpannya. Pada akhirnya air laut dengan kapasitas besar pada saat ini benar-benar berada di tangan Xiaoyan. Setelah itu sosok Xiaoyan pun kembali terbang menuju ke Bahtera. Pada saat ini semua orang terlihat sangat panik menatap ke arah Xiaoyan yang memegang botol berisi air laut. Melihat semua orang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan panik karena itu hanyalah monster kecil. Tidak ada yang perlu ditakuti dari monster tersebut dan semua orang pada saat ini harus tetap tenang. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang pada saat ini masih benar-benar tergejut. Semua orang pada saat ini memandangi botol yang berada di tangan Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan juga seketika menyadari apa yang dikhawatirkan oleh semua orang. Xiaoyan kembali berkata bahwa semua orang jangan takut karena ini adalah hal yang baik. Mungkin mereka bisa menjadi dosian jika mereka meminumnya dalam satu tegukan. Mendengar Xiaoyan yang bercanda pada saat ini semua orang merasa ketakutan. Menyadari semua orang yang pada saat ini terdiam pada akhirnya Xiaoyan segera tertawa. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa pada saat ini Xiaoyan membawa mereka semua kesini karena air laut. Hal ini adalah hal yang sangat bagus bagi mereka dan juga bagi Xiaoyan untuk berkultivasi. Mendengar hal tersebut Nan Erming yang bingung pada akhirnya bertanya bukankah air laut ini adalah lautan emas yang sangat korosif? Konon seorang dosian saja tidak akan berani menyentuhnya dan bagaimana mungkin itu bisa menambah membantu kultivasi? Setelah Nan Erming berbicara pada saat ini tiba-tiba rambut Nan Erming berubah menjadi berwarna merah. Raja Sisik Naga pada saat ini segera berbicara melalui tubuh Nan Erming. Ia berkata bahwa air laut ini tidaklah sederhana. Itu terdiri dari energi orijin ki abadi dan orijin ki kaisar. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Raja Sisik Naga. Xiaoyan pun segera berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Sisik Naga memang benar. Namun tidak mudah untuk menyerap orijin ki abadi dan orijin ki kaisar dari air laut ini. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan akan mencobanya dan jika Xiaoyan bisa menguraikannya mungkin mereka bisa menyerapnya. Mendengar penjelasan dari kedua orang ini semua orang seketika terkejut karena air laut ini ternyata mengandung orijin ki kaisar dan orijin ki abadi. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini berkata perlahan bahkan jika Xiaoyan memiliki api surgawi hal itu akan sangat sulit untuk diuraikan. Mendengar perkataan dari Raja Sisik Naga, Xiaoyan pada saat ini tidak menyangkal bahwa itu memang sulit untuk disempurnakan. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya hal tersebut, Xiaoyan benar-benar akan mencobanya. Pada akhirnya Xiaoyan segera duduk bersilah dan menuangkan air laut dari dalam botol batu kiyo. Semua orang juga secara bertahap mundur sementara Xiaoyan mengendalikan air laut. Setelah mengamati sebentar, Xiaoyan pada saat ini memang bisa merasakan fluktuasi dari orijin ki abadi dan orijin ki kaisar di air laut. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa proporsi dari orijin ki abadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan proporsi orijin ki kaisar. Sekarang Xiaoyan tidak lagi membutuhkan orijin ki kaisar tetapi hal ini bisa berguna untuk semua orang. Pada akhirnya Xiaoyan tidak lagi membuang-buang waktu dan pada saat ini api surgawi segera menyembur keluar. Api surgawi ini membungkus semua air laut dan suhu tinggi yang dikeluarkan oleh api surgawi benar-benar melonjak. Dalam waktu singkat, suhu di dalam ruangan pada saat ini mencapai 10.000 derajat. Tetapi air laut masih sama dan tidak ada tanda-tanda mendidih atau hancur. Di bawah suhu tinggi penyulingan api surgawi milik Xiaoyan, air laut ini tidak bergerak sama sekali. Melihat hal ini, Raja Sisik Naga pun mendengus dan tersenyum dan berkata bahwa bahkan jika Xiaoyan memiliki api surgawi, ia telah mengatakan bahwa benda itu benar-benar sangat sulit untuk dihuraikan. Mendengar perkataan dari Raja Sisik Naga yang sedikit meledek Xiaoyan pun tersenyum ringan. Setelah itu Xiaoyan segera berkata bagaimana jika suhunya dinaikkan ratusan kali lebih tinggi. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini, api surgawi di tangan Xiaoyan pun seketika semakin melonjak dan cahaya yang menyilaukan pada saat ini menyebar. Tangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar seperti matahari yang teri. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini berteriak bahwa itu tidaklah mungkin. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan suhu hingga ribuan kali lipat. Sementara itu Xiaoyan masih tersenyum ringan dan api surgawi di tubuh Xiaoyan pada saat ini masih melonjak liar. Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar tidak tahan dan mereka semua mundur semakin jauh. Suhu di tangan Xiaoyan semakin tinggi dan ekspresi dari Raja Sisik Naga pada saat ini menjadi semakin menarik. Fang Fang juga pada saat ini segera berkata kepada Raja Sisik Naga bahwa Tuan Muda Xiaoyan telah menyerap lebih dari satu api surgawi. Oleh karena itu sepertinya Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini akan bisa memurnikan air laut ini. Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini segera terkejut. Ia pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata pantas saja anak ini begitu percaya diri. Sementara itu pada saat ini raungan di tangan Xiaoyan menjadi semakin intens. Saat suhu terus meningkat pada saat ini tampaknya air laut keemasan ini benar-benar telah mencapai titik kritisnya. Ia secara bertahap mulai menggelembung dan perlahan-lahan gelembung kecil ini menjadi semakin intens. Pada akhirnya di bawah tekanan kekuatan api surgawi Xiaoyan pada saat ini proses pemurnian benar-benar berhasil. Sumber orijin kikaisar yang kaya pada saat ini menyebar. Semua orang secara alami bisa merasakan sumber orijin kikaisar tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus menggodok air laut dengan api surgawi. Xiaoyan menguraikan semua air laut di tangannya dan pada saat ini menyebarkannya. Setelah itu Xiaoyan melambaikan jubah lengannya untuk membentuk penghalang tak terlihat. Xiaoyan pada saat ini memisahkan orijin kikaisar dan orijin kik abadi di kedua tempat. Semua orang pada saat ini juga dapat dengan jelas merasakan bahwa orijin kikaisar di daerah ini benar-benar 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada akhirnya Xiaoyan melirik kepada semua orang dan memerintahkan semuanya untuk duduk bersilah dan mulai berkultivasi. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya segera duduk bersilah dan mulai dengan panik menyerap orijin kikaisar dari Xiaoyan. Sementara itu setelah pemurnian air laut sebelumnya Xiaoyan pada saat ini kembali turun untuk mengambil lebih banyak air laut. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memulai kultivasinya sendiri. Xiaoyan pada saat ini memprioritaskan timnya untuk menyerap orijin kikaisar terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini berada di tengah dan terus-menerus memurnikan air laut. Dengan upaya yang dilakukan oleh Xiaoyan ini energi pada saat ini benar-benar menjadi lebih padat dan semakin banyak. Selain itu seiring berjarahnya waktu orijin kik abadi juga pada saat ini menjadi semakin banyak. Xiaoyan melakukan ini terus-menerus untuk menyuplai orijin kikaisar kepada semua orang. Xiaoyan dan yang lainnya yang berada di tahap awal bintang 7 pada saat ini sudah mulai meningkat. Mereka pada saat ini mulai bergerak menuju tahap menengah bintang 7 Dodi. Kekuatan setiap orang terus meningkat dengan sangat cepat dan mereka seharusnya dapat menerobos dalam waktu singkat. Di antara mereka, Nan Erming adalah orang yang menyerap dengan proses penyerapan yang sangat cepat. Jelas bahwa Raja Sisik Naga pada saat ini menggunakan beberapa metode rahasia untuk membuat Nan Erming menyerap dengan sangat cepat. Nan Erming sendiri hanya memiliki kekuatan tahap menengah bintang 7 dan sekarang sudah mendekati tahap akhir bintang 7. Di sisi lain, baik Lang Tian dan Huoli pada saat ini telah mencapai kekuatan tahap menengah bintang 6. Dengan percepatan penyerapan, kekuatan mereka pada saat ini juga telah mencapai tahap akhir bintang ke-6 Dodi. Zeni, Jingwu, Chen, Xiaoki juga semuanya menerobos ke tahap akhir bintang ke-5. Mereka pada saat ini sedang menuju ke puncak bintang ke-5 dan jika ini terus berlanjut. Mereka benar-benar akan memiliki peluang bagus untuk menerobos ke bintang ke-6 Dodi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghabiskan waktu hampir satu tahun memurnikan air laut di sini. Setelah itu Xiaoyan merasakan orijin ki di sekitarnya sebelum akhirnya Xiaoyan berhenti memurnikan air laut. Xiaoyan meregangkan tubuhnya dan mulai menyerap orijin ki abadi yang telah dimurnikan ke dalam tubuhnya. Setiap jejak energi orijin ki abadi ini berjalan di sepanjang meridian dan tulang Xiaoyan. Orijin ki kaisar di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini secara bertahap digantikan oleh orijin ki abadi. Butuh waktu satu bulan untuk menyerap semua orijin ki yang terkumpul dalam setahun. Tubuh fisik Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya tetapi masih ada jalan panjang sebelum Xiaoyan mencapai tubuh abadi. Kecepatan penyerapan dari semua orang juga pada saat ini benar-benar masih berlanjut dengan gila-gilaan. Sementara itu Xiaoyan melihat sekeliling dan jelas merasakan aura semua orang pada saat ini telah meningkat pesat. Setelah itu Xiaoyan kembali mengambil air laut dan kembali terbang ke Bahtera. Xiaoyan terus menggunakan api surgawi untuk menguraikan air laut. Xiaoyan terus melakukan metode ini untuk menyerap orijin ki abadi bagi Xiaoyan dan orijin ki kaisar bagi semua orang. Namun di dalam proses ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera menoleh untuk melihat ke laut yang jauh. Xiaoyan melihat bayangan merah melintas dan kecepatan reaksi Xiaoyan pada saat ini bisa menangkap bayangan merah tersebut. Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya ke arah yang Xiaoyan lihat sebelumnya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun dan hal ini membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan bergumam tanpa diduga Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun. Mungkinkah Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar telah salah melihat sesuatu? Pada saat ini Xiaoyan tidak berani gegabah dan setelah lama mengamati Xiaoyan pada saat ini segera melakukan proses pemurnian. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap dan langit pada saat ini tertutupi oleh awan gelap dan suara dentuman terdengar tanpa henti. Xiaoyan yang sedang berlatih pada saat ini segera membuka matanya dan menatap ke arah kerumunan dengan wajah lega. Zeni, Jing, Wuchen, dan Xiaoki pada saat ini menerobos ke puncak bintang kelima dan sekarang mereka akan menembus ke bintang ke enam. Ketiganya pada saat ini benar-benar telah menarik kesengsaraan kaisar bintang ke enam. Ketiganya pun berdiri tegak dan memandangi awan guntur yang tinggi yang berada di langit. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada mereka agar jangan khawatir. Bagi Xiaoyan memang hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk sepenuhnya menyelesaikan malapetaka kaisar semacam ini. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membantu terlalu banyak untuk mereka. Hal ini dapat dianggap sebagai ujian dari pembelajaran setelah mereka menerobos ke bintang ke enam. Pada akhirnya ketiganya pun berhadapan dengan guntur. Hal yang mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah ketiga orang ini benar-benar berhasil berhadapan dengan kesengsaraan kaisar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jing, Wuchen, Zeni, dan Xiaoki pada saat ini dapat dengan mudah berhadapan dengan guntur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelompok Xiaoyan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar telah meningkat. Mereka segera memancarkan kekuatan tahap menengah bintang tujuh Dodi. Semua orang pada saat ini menerobos satu demi satu dan mata mereka bersinar terang. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat puas dengan kecepatan seperti ini. Pada akhirnya proses penyerapan pun terus berlanjut dan Xiaoyan pada saat ini juga lanjut menyerap. Waktu berlalu dengan cepat dan kekhawatiran di hati Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin intens. Xiaoyan tidak khawatir mengenai alam dewa darah yang mendekat ke benua Dodi. Pada saat ini yang Xiaoyan khawatirkan adalah raja pemakan jiwa yang bersembunyi. Xiaoyan benar-benar selalu merasa ada pisau di belakang punggungnya dan jika Xiaoyan tidak menyingkirkannya. Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa merasa nyaman sepanjang waktu. Namun pada saat ini Xiaoyan kembali berfokus untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa segera kembali ke rumah. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan merasakan penyerapan orijin ki abadi di tubuhnya. Kecepatan ini sudah sangat cepat tetapi Xiaoyan masih belum puas dan kecepatannya masih harus ditingkatkan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam jika menurut kecepatan ini maka dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapai tahap menengah bintang 9 Dodi. Waktu yang diberikan kepada Xiaoyan kurang dari 500 tahun dan jika Xiaoyan tidak bisa menembus dosian, Xiaoyan khawatir akan sangat sulit untuk menghentikan ancaman dari alam dewa darah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa orijin ki kaisar di sekitarnya masih sangat kuat. Hal ini akan cukup bagi semua orang untuk penyerapan sementara waktu. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan sebuah ide yang sangat gila. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu untuk memurnikan air laut. Xiaoyan bergumam Xiaoyan ingin melihat seberapa kuat lautan emas ini. Xiaoyan berpikir sebaiknya Xiaoyan terjun ke laut untuk langsung menyerap orijin ki abadi. Pada akhirnya Xiaoyan memerintahkan Hong Err untuk mengurus semua yang ada di batera. Ia harus segera memberitahu Xiaoyan jika terjadi sesuatu karena Xiaoyan pada saat ini harus segera pergi. Pada akhirnya sosok Xiaoyan perlahan turun dan semakin dekat ke permukaan laut. Bersamaan dengan hal tersebut Great Sun Golden Crowian pun segera berkata agar Tuhan jangan melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan berkata bahwa penyerapan di atas terlalu lambat. Xiaoyan benar-benar tidak sabar dan Xiaoyan sudah memiliki api surgawi sekarang. Oleh karena itu seharusnya Xiaoyan bisa menyentuh air laut. Great Sun Golden Crowian pada akhirnya lanjut berkata bahwa Tuhan hanya berada di bintang sembilan. Air laut ini benar-benar sangat korosif bagi Doshan. Dengan kekuatan Tuhan pada saat ini meskipun Tuhan bisa menahannya itu juga akan sangat menyakitkan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiaoyan telah siap untuk menerima rasa sakit dan Xiaoyan pada saat ini tidak peduli seberapa sakitnya hal tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan pun menggertakan gigi dan bergegas ke air laut. Tubuh Xiaoyan segera dibungkus oleh air laut yang sedingin es dan air laut ini seketika mengkorosif kulit Xiaoyan. Rasa sakit yang parah segera menyapu tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan membuka mulutnya karena kesakitan. Xiaoyan juga menelan dua teguk air laut dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Xiaoyan duduk bersilah di bawah air laut dan tubuhnya pada saat ini mulai menyerap energi abadi dari air laut. Setelah bertahan seperti ini selama setengah bulan Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas keluar dari air laut. Mata Xiaoyan memerah dan jelas Xiaoyan pada saat ini telah mencapai batasnya. Tubuh Xiaoyan memar dan ungu dan ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Xiaoyan menggertakan giginya dan Xiaoyan segera mengeluarkan ramuan pemulihan. Xiaoyan kembali duduk bersilah untuk waktu yang lama untuk memulihkan diri dan bekas luka di tubuhnya pada saat ini segera menghilang. Xiaoyan membuka mulutnya perlahan dan mengembuskan awan udara kotor. Xiaoyan juga membuka matanya dan pada saat ini mata Xiaoyan bersinar terang. Xiaoyan segera merasakan orijin ki abadi di dalam tubuhnya yang pada saat ini semakin padat. Xiaoyan bergumam benar saja kecepatannya masih beberapa kali lebih cepat. Dengan kecepatan ini diharapkan Xiaoyan dapat menyentuh tahap menengah bintang 9 dalam 10 tahun. Pada saat ini Xiaoyan merasakan tubuhnya dan Xiaoyan juga mengerti mengapa kecepatan pemulihan tiga tetua bintang 9 begitu menakjubkan. Meskipun tubuh mereka sebelumnya ditusuk oleh raja pemakaian jiwa tetapi pemulihannya benar-benar sangat cepat. Memikirkan hal ini mata Xiaoyan pada saat ini berbinar dengan percaya diri dan Xiaoyan pada saat ini kembali bergumam. Xiaoyan berkata setelah Xiaoyan memadatkan tubuh Doshian maka tidak akan ada lawan lagi di benua Dodi. Pada akhirnya Xiaoyan menekan semua perasaan ini di dalam hatinya dan Xiaoyan pada saat ini kembali bersiap. Xiaoyan kembali terjun ke dalam air laut keemasan. Rasa sakit yang menusuk menyapu tubuh Xiaoyan kembali dan rasa sakit ini membuat Xiaoyan sedikit nyengir. Pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu merasakan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Xiaoyan kembali duduk bersilah di bawah air laut dan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Rasa sakit di tubuh Xiaoyan pada saat ini juga tidak begitu parah dan tubuh Doshian pada saat ini sudah lebih dari setengah selesai. Pada saat Xiaoyan berkultivasi Xiaoyan juga melihat sekeliling air laut dari waktu ke waktu. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga menyebar kemana-mana tetapi Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun meskipun begitu Xiaoyan selalu merasa ada seseorang yang sedang menatap Xiaoyan dan Xiaoyan merasa tidak nyaman. Di kedalaman laut ini ada kegelapan tanpa penetrasi cahaya. Saat Xiaoyan melihat ke bawah ada kegelapan yang tak terbatas dan Xiaoyan ingin tahu apa yang ada di bawah laut. Tetapi air laut ini benar-benar sedingin es dan terus merangsang saraf Xiaoyan. Oleh karena itu perasaan ini benar-benar membuat Xiaoyan sangatlah tidak nyaman. Xiaoyan terus berlatih seperti ini hari demi hari waktu ke waktu dan Xiaoyan sesekali pergi ke Bahtera untuk memurnikan air laut. Xiaoyan terus mensuplai orijin Kikaisar untuk rekan-rekannya yang berada di atas Bahtera. Xiaoyan juga sudah lama berada di laut dan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin sensitif. Xiaoyan semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang menatapnya di kejauhan di lautan ini. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum tahu sosok apakah yang memperhatikannya. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak terlalu memperdulikan permasalahan ini. Xiaoyan pun terus berlatih dengan tak kena lelah hingga waktu yang tidak diketahui. Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah kejauhan. Setelah itu Xiaoyan segera melesat ke arah yang ditatap oleh Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan di dalam air ini benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan segera melesat ke arah energi yang Xiaoyan rasakan. Pada saat ini bayangan merah juga muncul tidak jauh dari Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan bergumam benar saja ada sesuatu yang mengintai Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan dari aura sosok ini. Ada dua kemungkinan dan yang pertama sepertinya sosok ini menggunakan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan aura. Sementara itu kemungkinan lainnya adalah ia memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Xiaoyan. Ia memiliki kekuatan spiritual di atas Xiaoyan dan hal itu benar-benar sesuatu yang sedikit tidak mungkin. Xiaoyan pada akhirnya menekan semua pemikirannya ini dan segera lanjut mengejar sosok tersebut. Kecepatan dari sosok ini sangat cepat dan kecepatannya sama sekali tidak lebih lemah daripada Xiaoyan. Sosok itu pun terus berenang dengan cepat hingga pada akhirnya ia menuju ke kedalaman lautan emas. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terpaksa harus berhenti karena Xiaoyan masih memiliki pertimbangan dan keberatan. Xiaoyan tidak berani terlalu jauh pergi dari Bahtera. Jika Xiaoyan dihajar oleh sosok yang lebih kuat bukankah Xiaoyan benar-benar akan segera berakhir? Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah melihat sosok ini yang pada akhirnya menghilang. Xiaoyan bergumam sungguh sangat sial dan apakah sosok ini? Ia tidak bernafas sedikitpun dan kelihatannya seperti benda mati. Tetapi kenapa ia bisa berlari dengan lincah dan apa tujuannya terus mengikuti Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak pertanyaan tetapi Xiaoyan menekannya di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera kembali mendekati Bahtera. Xiaoyan kembali melakukan penyerapan dan di bawah temper air laut keemasan. Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin tirani. Xiaoyan menyerap orijin abadi dengan gila-gilaan hingga pada akhirnya 10 tahun lagi telah berlalu. Kekuatan dari semua orang juga pada saat ini telah ditingkatkan. Xiaoyan yang duduk bersilah di lautan juga memancarkan lapisan tipis lingkaran cahaya putih. Fluktuasi energi menyebar berputar-putar menghantam laut dan ribuan gelombang. Kekuatan di tubuh fisik Xiaoyan juga pada saat ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat karena Xiaoyan telah menembus tahap menengah bintang ke sembilan dodi. Setelah Xiaoyan membentuk tubuh dosian erosi dari air laut ini memiliki efek yang sangat kecil kepada Xiaoyan. Pada saat ini bahkan jika Xiaoyan berendam di dalam air laut selama setahun hal itu bukanlah permasalahan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang dan bersemangat ketika merasakan kekuatannya. Xiaoyan pun menghela nafas dan menatap ke arah langit karena tingkatan Xiaoyan ke dosian pada saat ini sudah semakin dekat. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan tiba-tiba kembali merasakan sesuatu. Xiaoyan kembali menatap ke arah pengejaran sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat. Kecepatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mencapai puncaknya. Xiaoyan tidak percaya bahwa dengan kekuatannya pada saat ini Xiaoyan tidak akan bisa menandingi sosok tersebut. Pada akhirnya bayangan merah muncul di bidang penglihatan Xiaoyan. Pada akhirnya sosok tersebut pun segera berbalik dan pergi menjauhi Xiaoyan. Tetapi pada saat ini kecepatan Xiaoyan benar-benar sangat cepat. Xiaoyan pada akhirnya mengirim transmisi suara melalui kekuatan spiritualnya kepada sosok tersebut. Xiaoyan berkata jika sosok tersebut terus berlali maka ia tidak akan memiliki tulang yang tersisa hari ini. Mendengar hal tersebut sosok yang awalnya berenang menjauh pada saat ini tiba-tiba berhenti. Melihat sosok ini berhenti Xiaoyan pun seketika melambat dan menuju ke arah sosok tersebut dengan waspada. Sementara itu sosok merah ini seketika berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa takut. Pada akhirnya sosok tersebut mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya. Sosok tersebut berkata agar tuan pada saat ini menyelamatkannya karena sosok itu datang. Xiaoyan seketika tertegun sejenak mendengar perkataan tersebut. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar dan Xiaoyan benar-benar merasakan aura yang kuat mendekatinya. Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam apakah makhluk ini. Ini bukanlah aura manusia dan Xiaoyan pada saat ini segera membalikan telapak tangannya. Api surgawi segera berkobar di dalam air dan pedang kuno api surgawi segera muncul. Xiaoyan menoleh ke arah sosok merah dan pada saat ini tidak ada ancaman dari sosok tersebut. Xiaoyan juga sedikit terkejut karena transmisi suara dari sosok tersebut adalah suara seorang wanita. Pada akhirnya sosok tersebut kembali berteriak kepada Xiaoyan agar tuan waspada. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini aura kuat yang Xiaoyan rasakan langsung menyerang. Namun serangan ini benar-benar langsung dipatahkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya segera melihat sosok makhluk yang baru saja menyerang. Xiaoyan seketika terkejut karena seluruh tubuh dari sosok ini berwarna merah. Sosok ini memiliki kaki yang panjang dan tanpa mata di wajahnya. Hanya ada mulut besar dengan dua baris gigi tajam yang pada saat ini bisa terlihat. Xiaoyan pun bertanya-tanya monster apakah ini? Itu terlihat seperti manusia tetapi proporsi tubuhnya sangatlah berbeda. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit terkejut sosok tersebut pun seketika kembali menyerang. Xiaoyan nyengir karena Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan dari monster ini berada di tahap bintang delapan dodi. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan panah suci api surgawi. Pembentukan dari panah ini pada saat ini benar-benar tidak memakan waktu yang lama. Panah pada akhirnya segera dilesatkan dan sosok tersebut pada saat ini benar-benar dihancurkan. Sementara itu di sisi lain sosok yang sebelumnya Xiaoyan kejar pada saat ini melepas kain kasa merah di tubuhnya. Baru pada saat inilah ia mengungkapkan wajah aslinya. Xiaoyan seketika tertegun melihat sosok anggun di hadapannya dengan jelas. Mata Xiaoyan membeku sesaat dan Xiaoyan tidak percaya bahwa ini benar-benar ras putri duyung. Terima kasih telah menonton!